musisikamar.com adalah solusi kebutuhan musik kalian kami menyediakan kelas musik production aransemen dan jasa online mixing dan mastering untuk keterangan lebih lanjut silahkan kunjungi laman web kami musisikamar.com hai kembali ke video saya video kali ini saya ingin membahas mengenai personus tujuan 5.5 jadi sudah ada update terbaru dan menurut saya sendiri update kali ini sangat membantu apalagi bagi seorang mastering engineer seperti saya jadi update-nya ini ada banyak update untuk project page kemudian ada satu lagi update penting di song page yang menurut saya bakal membantu banget untuk kita ketika mengharapkan sebuah lagu jadi lihat saja ya kira-kira pada personus tujuan 5.5 kali ini update apa sih yang paling keren nah jadi fitur pertama yang mau saya bahas adalah sekarang di project page sudah bisa automation jadi bila sebelumnya hanya ada di song page sekarang sudah ada di project page yang bisa kita gunakan buat mastering pemakaiannya contohnya misalnya seperti ini saya tambahkan Ozone Imager ya jadi saya tambahkan Ozone Imager tersebut saya atur jadi misalnya ini frekuensi 130 ini frekuensi 6000 jadi saya ingin mempengaruhi frekuensi di sini saja ya jadi saya tinggal memilih lebaran di sini klik di sini nah seperti biasa ada tanda tangan di sini tangannya itu kita drag ke track kita nah ini tampilan baru jadi sekarang sudah ada tampilan automation jadi misalnya saya ingin ketika kursnya masuk saya ingin frekuensi tersebut dari 125 sampai 6000 agar menjadi lebih lebar mudah saja saya tambahkan poinnya di sini ya kan kemudian saya drag aja naik ke atas nah jadi mungkin saya ingin lebarnya cukup drastis ya khusus untuk demo kali ini 70% jadi peningkatannya jadi sebelumnya misalnya kita di first kita laku kita cukup sempit di tengah kita play karena band-nya disini dari sebelumnya 0 jadi 38.9 nah ini memudahkan kita jadi sebelumnya apabila automation yang bisa dilakukan di song page dengan bisa menggunakan automation di project page kita sekarang udah bisa menambahkan automation yang kira-kira bakal meningkatkan kualitas lagu misalnya kita ingin menambahkan EQ di bagian tertentu atau menambahkan volume di bagian tertentu sangat memudahkan jadi itu automationnya ada dua lainnya yang di atas ini automation khusus bagian di insert kita ini yang dibawah ini automation khusus di bagian master jadi sebaiknya saran saya sih lebih baik di automation di bagian insert ya kalian master lebih baik hanya sekedar mungkin limiter terakhir klik terakhir ataupun ehm plugin untuk komparasi seperti metrik Cb ini nah kemudian taman berikutnya adalah kita bisa kembali ke sini kita bisa klik kanan gian envelope sekarang sudah bisa digunakan di project page jadi bisa kalau kalian selama ini merasa ah bagian ini kayaknya agak pelan banget deh jadi kalau misalnya merasa bagian tertentu pelan kalian bisa tinggal pilih ya kan kita pakai automation klik gian envelope nah kita setambahkan saja seperti ini gitu nah di bagian tertentu pelan nah ini sifatnya sendiri adalah mengubah volume langsung dari sumbernya jadi sumbernya di sini wave-nya di sini dia tambahkan langsung volumenya sementara apabila menggunakan automation berarti kita menambahkan volume dari fader biasanya ataupun dari plugin kita jadi itu bedanya dari klik gian envelope maupun di automation sendiri nah berikutnya ada listen bass ya jadi listen bass ini memudahkan apabila kalian punya beberapa speaker sekaligus jadi bisa di set ya output 1 2 misalnya untuk master kemudian listen bassnya kalian nanti ini kebetulan sound card saya cuma punya dua output kalau misalnya outputnya banyak bisa set ke output 3 4 output 5 6 jadi memudahkan kalian ketika mastering karena bisa mendengarkan langsung hasilnya di beberapa saya mendengarkan hasilnya di beberapa player sekaligus sekaligus speaker sekaligus selain itu listen bass ini bisa kalian tambahkan plugin juga jadi misalnya kalau kalian ingin di listen bass kalian output 3 4 itu adalah headphone kalian mungkin bisa menambahkan plugin emulasi speaker untuk headphone seperti sonar word jadi itu kenapa yang digunakan listen bass itu jadi memberikan kalian pilihan untuk mendengarkan lagu kalian di beberapa player sekaligus yang berbeda dengan plugin tambahan yang juga mungkin akan membantu jadi itu gunanya listen bass nah feature berikutnya adalah digital release ini jadi misalnya sebelumnya kalian misalnya punya satu album satu album ada beberapa track yang berbeda sekaligus capek juga kan kalau satu-satu wave file ini kemudian kalian harus pilih manual MP3 nya sekarang sama seperti song page di update ini sebelumnya 5.4 sekarang project page juga dapat ini ya jadi sekarang kalian tinggal klik ini wave file dan MP3 jadi dia akan langsung menghasilkan sesuai dengan format yang kalian inginkan dua file yang berbeda dua format yang berbeda bahkan bisa tiga contohnya misalkan kalian kalian meminta FLC jadi bisa export langsung buff black dan MP3 mudah sekali kan selain itu ada satu hal yang memudahkan lagi yaitu adjust loudness nah adjust loudness ini artinya gini kalian mastering lah sekeras-kerasnya tidak ada ketetapan bahwa kalian tuh harus mastering hanya sampai di minus 14 LUFS 14 LUFS itu sendiri cuma volume fader sebenarnya jadi ketika kalian mastering cobalah kejar LUFS sesuai dengan kebutuhan lagu kalian jadi misalnya lagu kalian rock cobalah kejar sesuai dengan yang dibutuhkan rock atau lagu kalian EDM kejar yang dibutuhkan oleh EDM jadi nggak usah mikirin itu biarkan konversi untuk di platform streaming itu dipikirkan oleh loudness adjustment di sini jadi setelah kalian loudness keras-kerasnya mungkin sampai minus 6 LUFS kalian bisa pilih di sini adjust loudness mungkin pilih mau kalian upload ke Apple Music misalnya jadi Apple Music minus 16 LUFS nah ini kurang lebih bekerja seperti volume fader yang ada pada platform streaming kalian jadi yang menurunkan volume itu langsung dari di adjust loudness ini tetapi karena dia build-in bawaan dari personus kualitasnya dan reliability nya jauh lebih aman dibandingkan kita mengandalkan dari volume fadernya si platform streaming dengan cara ini jadi apabila kalian pilih misalnya Spotify kalian ketika upload Spotify tidak akan memberikan penalti kepada kalian karena volume kalian sudah sekitar minus 14 LUFS terakhir di mastering ada peningkatan dari segi ditering jadi kalian bisa cek di sini Studio One options advance audio ini use ditering for playback and audio file export jadi ditering ini pada dasarnya adalah kalian menambahkan noise agar ketika kalian memindahkan file dari misal 24bit ke 16bit tidak terjadi artifak digital yang bikin kualitasnya menurun drastis nah cara membuat kualitasnya tidak turun drastis itu adalah dengan penambahan noise nah penambahan itu yang dinamakan dengan ditering algoritma untuk kesetujuan 5,5 ditering sekarang semakin bagus dibandingkan dengan sebelumnya jadi kalian tidak terlalu perlu menggunakan plugin ditering terparti lainnya nah sekarang peningkatan dari segi arrangingnya untuk song page misalnya gini sekarang feature baru yang keren banget adalah strum patternnya itu bisa kalian ciptakan bagaimana jadi misalnya kalian punya satu file file nya saya disini ada satu file gitar 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 itu sendiri ini saya punya file midi file media pas pada titik awal kuantisnya itu ya jadi bisa kita dengarkan ya nah ini kan sebenarnya tidak manusiawi ya bunyinya itu dalam artian terlalu on time sehingga mengakibatkan tidak terdengar musikal sekarang mudah saja dengan strum patternnya itu kalian bisa pilih saja ya misalnya track pertama ini nah kalian bisa pilih disini klik kiri ya tahan ya kemudian tekan ctrl dan alt geser kesini nah kalian bisa lihat perubahannya kan jadi sebelumnya apabila kita harus melakukannya manual satu persatu seperti ini ya kan melelahkan capek sekarang dengan bantuan strum pattern ini kalian tinggal klik kiri tahan ctrl alt digeser saja seperti ini saya bisa langsung mengejarkan untuk semuanya nah bandingkan waktu yang digunakan sebelumnya dengan nah selesai dengan cara ini semua sudah ada strum patternnya sekarang kalian dengarkan ya misalnya dengan menggunakan strum pattern siapa dibandingkan dengan sebelumnya tanpa strum pattern jadi dengan adanya strum pattern ini sekarang akan jauh lebih mudah bagi kalian untuk membuat sebuah pattern midi yang lebih musikal dibandingkan hanya sesuatu yang quantize pas pada gridnya tersebut nah jadi bagaimana dengan feature-feature baru dari studio one apakah sudah bisa membantu menurut saya sih update kali ini jadi studio untuk point one update nya itu sendiri sebenarnya kadang-kadang sudah feature-feature akan membantu jadi sekarang kalian bisa cobain aja ya update langsung aja karena studio one kebetulan untuk mengupdate yang mudah sekali oke deh dan terima kasih